Intro Hai 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 sobat langit musik Ada yang bisa tebak ini suara siapa? Tapi kayaknya gak ada Karena suaranya belum terlalu ciri khas Tapi gak apa-apa Kenalin aku dokter Andira Utami Yang akan nemenin kalian semua Di 100% sehat Jadi kita bakal ngebahas seputaran kesehatan Apapun yang berhubungan sama Wellness, mental, health Pokoknya seru-seruan Dan aku bakal bedah-bedah semua pertanyaan Yang berhubungan sama itu semua Nah hari ini adalah Hari yang spesial Karena ini episode pertama Untuk 100% sehat Jadi disini aku pengen ngajak teman-teman Semuanya seru-seruan aja Tanya-tanya sekitar topik yang akan kita angkat Nah aku mau spill sedikit Gak sedikit sih Aku pengen spill kalau hari ini kita tuh bakal ngebahas Tentang yang namanya pengaruh musik Sama kesehatan mental dan kepribadian Kalian punya gak sih kayak Kecenderungan kayak mikir Orang yang suka jenis musik ini Itu tuh personalitinya kayak gimana Atau kalau misalkan Orang yang suka lagu heavy metal Itu cenderung Kepribadiannya tuh seperti apa Nah ternyata menurut beberapa penelitian tuh Memang ada korelasinya Nah nanti aku bakal ngasih tau Sedikit Contekan Misalkan orang yang suka lagu pop Itu cenderung kayak gimana Personalitinya Orang yang suka lagu Dance music Itu personalitinya seperti apa Kurang lebih seperti itu Nah aku pengen cerita dikit nih Selama pengalaman aku Menjadi dokter Aku sering banget menanyakan hal-hal sepele Kayak Contohnya ini Bagaimana musik bisa mempengaruhi mood aku Dan ternyata itu tuh sangat Berpengaruh Jadi bukan hal sepele teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman Misalkan lagi sedih Atau lagi senang Pengaruh musik tuh Ternyata dampaknya gede banget Makanya ada orang yang Kalau misalkan lagi sedih Itu makin sedih lagi Kalau denger lagu yang sedih Dan ternyata memang ada penjelasan Scientificnya Jadi kalau kalian lagi sedih banget Terus kalian denger musik-musik yang Mendayu-dayu dan sedih Ternyata ada bagian otak di kepala kalian Tuh yang diaktifkan Dan itu biasanya bagian otak yang Mengingatkan Banyak memori Jadi otak yang kelistrikannya naik Tuh tuh ya yang Bagian nyimpen memori Makanya gak heran Kalau denger lagu sedih Pas lagi sedih Memorinya meningkat semua Makin deh kalian Banjir nangis Nah tapi aku tipe orang yang Kalau lagi sedih Pengen makin sedih gitu ya kan Dibuang lewat tangisan-tangisan Dan didukung oleh lagu-lagu yang Juga sedih Begitu juga kalau kalian Di pagi hari Misalkan mau berangkat ke kantor Kerja, olahraga atau apapun Memang ada sangkut-pautnya Antara musik Yang update Dengan semangat kalian Gitu Jadi kalau misalkan kalian Mau mencari semangat Ya jangan sambil Denger lagu yang Menyayat-nyayat hati dong ya Jadi pilihlah lagu Yang menyemangati kalian Tunggu sebentar Kita cek-cek dulu nih Halo Hai 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 Udah ada temen-temen Yang nyapa nih disini Kalau misalkan Mau tanya-tanya sesuatu Boleh juga ya Terus kalau mau komentar Atau punya pengalaman pribadi Tentang Kak kayaknya emang musik Membantu aku banget Melewati masa-masa Kelamku Masa-masa sedihku Tolong ceritain ke aku Karena aku pribadi Adalah tipe orang yang Kalau misalkan Lagi sedih Aku selalu pakai headset Dan jalan Dimanapun Seolah-olah itu Video klip Kehidupanku Jadi kalau temen-temen Mau Mengobati diri Dari kesedihan Monggo Dipilih playlistnya Musik-musiknya Bebas mau yang sedih Atau yang senang Tapi memang Pada dasarnya Musik itu Ada pengaruh terhadap Kelistrikan Dan otak kita Sebenarnya Karena Musik itu kan Bentuknya Kalau misalkan Di Di dunia Sains Itu sebenarnya Getaran Nah getaran itu Mempengaruhi Beberapa bagian otak Dan juga Mempengaruhi Sikis kita Makanya penting Apa ya Tanda kutip Musik itu Pelarian yang Gratis gitu Jadi Kalau temen-temen sedih Atau senang Bisa dimaksimalkan Kebahagiaannya Dengan musik yang menyenangkan Atau memang Kalau memang Memaksimalkan Kesedihannya Monggo Dimaksimalkan Dengan musik-musik Yang Ya Sedih Begitu Kurang lebih Nah Berikutnya Aku juga pengen Ngas tau Kalau misalkan Sebenarnya Berdasarkan Penelitian tuh Ada beberapa Jenis musik Yang direkomendasiin Sama Peneliti-peneliti Sains gitu Nah Terutama bagi Ibu-ibu nih Disini kalau ada Temen-temen yang Berencana untuk Memiliki Ngomongan Atau Memang lagi Isi Ternyata Ada bagusnya loh Untuk Memperdengarkan Itu Baby yang ada Di dalam Perut itu Dikasih Dengan lagu Klasik Dideketin ke Speaker Atau dikasih Headphones Terus Mainin aja Lagu-lagu Klasik Karena menurut Penelitian itu Bisa Apa namanya Memicu Perkembangan Kognitif Semenjak 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 di Dalam Kandungan Jadi Udah Diperdengarkan Lagu-lagu Yang bagus Untuk Baby-nya Ini Fungsi untuk Apa namanya Kandungan Dan kalau Musik klasik Untuk kita semua Yang udah dewasa Itu katanya Bisa Apa namanya Mempengaruhi Frekuensi otak Jadi Kita jadi Lebih tenang Bisa lebih Fokus Seperti itu Terus Contekan berikutnya Biasanya Disini Ada gak sih Teman-teman Yang biasa Ngerjain sesuatu Atau belajar Atau ngerjain tugas Tapi Sambil dengerin lagu Kalian tuh Tipe yang mana Tipe Ngerjain tugas Pake lagu Atau ngerjain tugas Malah gak fokus Kalau ada musik Karena aku pribadi Apa namanya Adalah tipe orang Yang semakin Difokuskan Kalau denger lagu Supaya Tidak ada dunia luar Yang mengganggu aku Nah Aku mau kasih contekan lagi Yang berikutnya Dari segi medis Dan penelitian Ternyata Kalau kalian dengerin lagu Yang Temponya itu Mirip sama detak jantung Itu bisa ngebantu Kalian lebih fokus Jadi carilah Lagu-lagu Yang temponya Sekitaran 80 Bit Per menit Sampai 100 Bit per menit Gitu Jadi Dia tuh ngikutin Detak jantung kalian Dan Mengsinkronisasikan Semuanya Dari Dari kepala Sampai kaki By the way Ada Boleh minta bantuan Sedikit gak Yang ada disini Sepertinya ada Sedikit Kesalahan teknis Dimana aku pengen Melihat dan ngobrol Sama teman-teman Sekalian Terus Kalau ada yang mau nanya Monggo ya Nah Nah jadi Kurang lebih Begitu Magicnya Musik Jadi menurut aku Musik tuh Di dunia aku pribadi Thank you Di dunia aku pribadi Sangat membawa Kemagisan Dan keajaiban Karena bisa membuat aku Senang banget Bisa membuat aku Sedih banget Nah By the way Ada pertanyaan nih Masuk Aku bacain ya Kalau memaksimalkan Kepintaran otak Dengan musik Gimana kak Maksudnya Tanpa belajar Tapi denger lagu doang Gitu ya Gak bisa dong Jadi kalian Ini pertanyaan yang lucu Tapi kayaknya Karena males Tapi Memaksimalkan Kepintaran Itu gak bisa Cuma dengan musik ya Ini dari Mama Jalan-Jalan Bisa memaksimalkan Fokus Iya Tapi kalau Memaksimalkan Kepintaran Saya sebagai Konsultan kesehatan Dan juga dokter Menyarankan Lebih ke Jam belajarnya Jangan belajar Di jam-jam Yang sudah Mengantukkan diri Kedua Belajar di Area yang Apa namanya Kondusif Ketiga Itu salah satu Yang bisa Memaksimalkan fokus Dengarkan lagu Pada volume Yang tepat Dan juga Dengarkan lagu Yang Beatnya itu Atau temponya itu Mirip sama Detak jantung Tapi kalau Cuma dengerin lagu doang Tiba-tiba kita jadi Jenius Kayaknya Enggak sih Coba nanti aku Teliti dulu ya Kira-kira Ada gak sih Musik yang bisa bikin Pintar Kayaknya sih Lebih ke musik yang bisa Menambah fokus Itu ada Tapi kalau Pintar Harus ditambah Variable lainnya ya Salah satu itu Belajar Pengaturan waktu Yang baik Dan juga Kalau dari segi musik Ya volumenya harus tepat Dan juga musiknya Jangan yang Guncring Guncring Gitu kan Tadi aku udah kasih saran Pakai lagu-lagu Yang temponya itu tuh Pas dan Mirip sama Detak jantung kita Gitu Nah Kalau misalkan kita Bahas tentang Kesehatan mental Atau mental health Itu kan udah jadi apa ya Perbincangan Banyak banget Oh bentar nih Contoh lagu Yang beatnya 80-100 Sebenernya aku Gak pengen Mengarahkan ke lagu Spesifik Karena temen-temen bisa Cari di google Atau Dimanapun Tinggal nulis Lagu-lagu Dengan tempo 80-100 Beat per menit Nah nanti tinggal Keluar deh Bisa dicari Lagu Indonesia Dengan beat 80-100 Lagu Barat Dengan beat 80-100 Jadi Contoh lagu Aku pengen Tetap kembaliin Ke Sobat Langit Musik Supaya tetap Mendengarkan lagu Dengan selera masing-masing Tapi dengan tempo Yang Emang pas Dengan rekomendasi Aku tadi Kurang lebih Seperti itu Semoga bisa ngebantu Dan bisa menambahkan Fokus selama Mengerjakan apapun By the way Gak cuman buat belajar ya Untuk fokus Ngerjain Kerjaan di rumah Pekerjaan yang sifatnya Rutinitas Itu juga bisa ditambahkan Dengan Musik yang beatnya Seperti itu Nah Tadi kan aku mau masuk Ke yang namanya Mental health Kesehatan mental Dan itu Udah jadi perbincangan Banyak banget orang ya Apa namanya Semenjak pandemi ini kan Yang Kita stay di rumah Lama banget Terus kita gak bisa Kemana-mana Akhirnya Isu Kesehatan mental ini Mulai terangkat Dan Banyak pihak yang Mulai mencari-cari Cara Bagaimana sih Cara Healing Dan bagaimana sih Caranya menyenangkan diri Gitu Nah Kenapa Aku mau mengangkat tentang Kesehatan mental dan musik Karena sebenarnya musik itu juga adalah Salah satu Jalan keluar Yang cukup simpel Tidak mahal Bisa dilakukan dimana saja Bisa didengarkan kapan saja Dan itu tuh memang secara Sientifik Itu memang terbukti gitu Bisa ngebantu Apa namanya Salah satu penelitian yang aku sangat Tertarik banget Yang aku baca dari jurnal Adalah Ternyata Ternyata ansietas Dan depresi Itu bisa dikurangin tuh Gejala-gejalanya Dan keluhan-keluhannya Hanya dengan mendengarkan musik Tapi Supaya ingetin teman-teman juga Apa namanya Kalau udah dengerin musik ya Bukan berarti jadi gak melakukan hal-hal lain nih ya Meskipun dia membantu kalian jadi lebih happy gitu Jadi Musik ini tuh banyak banget manfaatnya Selain bisa menurunkan tingkat ansietas Menurunkan rasa depresi Dia bisa Meningkatkan fokus Dia bisa ngebuat suasana jadi berbeda Nah jadi aku selalu Mengaitkan musik Sebenernya nih sehari-hariku Aku gak pernah Yang namanya gak dengerin lagu Disini ada gak sih Sobat langit musik yang Kapanpun ya Mau masak Mau makan Mau kamar mandi Mau apapun Itu semua Sambil dengerin lagu Kebetulan aku adalah orang itu Jadi Dimanapun aku berada Dan kapanpun Aku selalu Mendengarkan lagu Dan ternyata Aku pas dicek-cek Rapot tahunan Aku mendengarkan musik itu Kurang lebih selama setahun tuh Ini agak mengaget kan sih Secara akumulasi aku bisa dengerin sampai 246 ribu menit Itu gimana sih Hidupku adalah musik Itu namanya Jadi temen-temen disini ada gak sih Yang melakukan semua kegiatan tuh Semuanya pake lagu Dan karena aku kan emang suka banget Nyanyi dan juga suka musik Jadi Kayaknya tuh Setiap momen di kehidupan tuh Emang butuh soundtrack gitu Jadi Selain musik itu banyak manfaatnya Musik juga bisa ngebantu kalian Memaksimalkan sebuah Momen-momen Nah sini ternyata banyak juga nih Sobat-sobat dari langit musik Yang ternyata melakukan semua kegiatan Sambil denger lagu By the way mama jalan-jalan Thank you banget ya Untuk hadiah Gift bunganya Cantik sekali Disini ternyata banyak banget nih Geng aku Yang melakukan semuanya harus Sambil denger musik Terutama Waktu itu aku sempet Lagi jalan Dari area bunderan HI Mau naik MRT Itu rasanya enak banget Sambil dengerin lagu Terus memikirkan segala hal Rasanya Wih Jalanan ini seperti Studio shooting video klipku Tapi bedanya Gak lagi shooting sebenernya Jadi Enak banget ternyata dengerin musik Di dalam berbagai keadaan Tapi jangan keseringan juga Karena nanti dikira Ansos Kalau ada temen Jangan pake headset ya Nanti dikira kalian Gak mau berkomunikasi Gitu Tapi disini banyak banget yang bilang Aku juga kak Aku juga kak Apa namanya Dengerin lagu Kapanpun dan dimanapun Sehari harus denger lagu Buat nenangin diri aja Nah berarti pas Berarti bener kan Bahwa musik itu memberikan Ketenangan Dan memang Aku mau memastikan Dan mau memvalidasi Emang betul adanya Musik itu bisa Menurunkan Rasa ansietas Ada rasa depresi Itu diturunkan Dan memang Ada penelitiannya Dan ini ada satu penelitian menarik Jadi waktu itu ada satu Scientist yang mau Ngajak beberapa orang Untuk Apa sih namanya Namanya apa ya Bungee jumping Terjun Apa ya Terjun bebas Gitu dari jembatan Tapi pake tali ya bun Gak terjun bebas Gak pake pengaman Jadi dibagi tuh Sebelah sini Yang satunya itu tuh Disuruh dengerin lagu dulu Sebelum terjun Yang satu Cuman diem aja Nah ternyata Orang-orang yang mau melakukan terjun bebas Lebih dari 50% Yang abis dengerin lagu Itu gak ada Namanya keraguan Pas dia mau Terjun Bayangin terjun bebas Itu kan serem banget ya Kayak Turr Dari atas ke bawah Gak tau apa nasibnya Kalau apes Tiba-tiba talinya Copot kan sedih ya Tapi Ternyata yang abis dengerin musik Mereka lebih memiliki Sedikit keraguan Dalam melakukan Tindakan Yang artinya Itu juga Ada korelasinya Sama Tingkat Apa namanya Kebahagiaan Ansietas Tingkat depresi Tingkat keraguan Yang ada di dalam diri kita Secara psikis Artinya itu lebih minim Di saat kita dibantu Mendengarkan lagu-lagu Gitu Jadi Dengerin musik Itu memang Fungsinya tuh udah Apa namanya Selain bisa Membantu kalian Cheer up Mood kalian Kalian bisa Dapetin Banyak banget Manfaat yang Tadi Misalkan ada ibu yang lagi Berencana mau Hamil Atau misalkan sudah Isi sekarang Bisa dikasih denger Anaknya Musik klasik Semenjak dari dalam Kandungan Terus musik juga bisa Nambahin fokus Musik bisa Ngebuat kalian Lebih happy Menurut aku Musik itu Sangat Apa ya Itu adalah teman Bisa jadi Teman hidupku Sehari-hari sih Karena Aku gak tau Disini ada gak sih Orang yang Selama seminggu Tuh gak dengerin lagu Aku tuh gak tau ya Karena Aku gak pernah tuh Gak dengerin lagu Mau tidur Mau makan Mau Aduh ngapain aja deh Aku tuh selalu dengerin musik Jadi Aku belum pernah Mengenal orang yang Oh iya Kayaknya Gue habis dengerin lagu Terakhir seminggu yang lalu deh Ih Jangan Jangan Karena musik tuh adalah Pelepas stress Yang Simple Mudah Bahkan Murah Gratis Menyenangkan Dan makanya Sebenernya ini juga Salah satu penelitian Yang berhubungan sama Kenapa orang-orang tuh Mau nonton konser Kenapa orang-orang tuh Seneng banget nonton Live music Karena Selain mereka Membeli experience Dan pengalaman Disitu Seperti yang aku bilang tadi Musik membuat mereka Jadi lebih bahagia Terus Menurunkan tingkat Ansietas Dan sebagainya Jadi disini Kalau ada tim Yang suka nonton Live music Konser Suka dengerin lagu Aku adalah Satu geng Sama kalian Terus Kita juga mau ngebahas Dan ngasih tau juga Bahwa Jadi ada salah satu penelitian nih Dari Harvard Kenapa sih musik itu Bagus buat otak kita Jadi Otak kita tuh Cara kerjanya tuh Kayak Listrik Bener Jadi kalau misalkan Dilihat pake alat Di dalam situ tuh Sebenernya ada Semprotan-semprotan Kelistrikan yang Saling Menyala gitu Nah kebetulan Kalau kalian dengerin musik Bagian-bagian Otak yang Listrikan nyala tuh Bagian kognitif Bentul Di bagian kepintaran Bagian memori Bagian Apa namanya Yang mengatur Rasa bahagia juga Jadi makanya Bener-bener Gak ada Salah sama sekali Untuk Yang namanya Dengerin lagu Kapanpun Dan dimanapun Dan Sobat lakit musik Kalau misalkan ada pengalaman nih Misalkan Selama ini Aku Dan musik itu Adalah Misalkan Pengalaman pribadi Membantu kalian Di sebuah momen Kehidupan yang kelam Atau musik itu Ngebantu kalian Apa namanya Membuat keputusan yang Gila Coba deh ceritain ke aku Karena aku pribadi Banyak banget Dapet inspirasi Baik dari lirik Dari nada Gitu Jadi musik itu Ternyata gak cuman Berperan sebagai Tadi yang aku bilang Bisa jadi Nambahin fokus Bisa Membuat Meningkatkan Kognitif Dan kepintaran Meningkatkan Dan Menurunkan Rasa ansietas Meningkatkan rasa happy Itu semua manfaat musik Tapi musik Secara pribadi juga Terhadap diri aku Membawakan Banyak banget Cerita-cerita sih Baik cerita lucu Cerita patah hati Jadi disini Temen-temen Kalau misalkan Ada yang mau kasih tau Ada gak sih Lagu yang Bermakna banget Di hidupan kalian Atau yang menandakan Sebuah Apa gitu Selama kehidupan kalian Karena 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 Aku mau cerita juga nih Aku kalau Disuruh dengerin Beberapa lagu Dan misalkan Ada pertanyaan Lagu yang mengingatkan Dokter Andira Sama kesedihan Yang paling dalam Dalam Seumur hidup Itu pasti aku udah kepikiran Satu lagu Lagu yang Dokter Andira pikirkan Di saat dokter Sedang jatuh cinta Banget Sama seseorang Yang paling penting Seumur hidup Itu juga pasti Kebayang Satu lagu Jadi disini Sobat Lakin Musik Ada gak sih Lagu-lagu yang Menandakan Momen-momen Atau Orang-orang Penting Orang-orang Yang membawa kebahagiaan Ataupun juga Membawa kesedihan Ke Dalam hidup teman-teman Jadi coba di-share Ke aku Siapa tau Eh tapi Jangan sebut nama ya Aku dengerin Musik mental Bisa jadi Dengerin musik mental Bisa jadi Iron Man Sebentar Kita artikan dulu Musik metal Apa Aku dengerin musik Mental Bisa jadi Iron Man Gitu kali ya Atau Aku dengerin musik metal Bisa jadi Iron Man Yang mana nih Hayo Karena Iron Man Terbuat dari metal Kebetulan Dari metal Beneran Nah emang musik tuh Bisa ngebuat kita Masuk ke dalam Kepribadian yang berbeda-beda Bener Nanti aku akan kasih tau Jenis musik apa tuh Biasanya tuh Kepribadiannya seperti apa sih Terus ada pertanyaan nih Dari Sobat Lakin Musik Namanya Arsyad Gimana caranya Meningkatkan konsentrasi Tanpa harus Merokok dan ngopi dok Hmm Satu Itu biasanya Dari kebiasaan Dan Memang Kebiasaan Dua sahabat ini Vitamin Asep Dan juga Vitamin Kopi Itu Sudah Menjadi Tandeman yang Jadi sahabat Banyak orang Aku sebagai Dokter Akan Akan Jauh lebih Menyarankan Meminimalisir Minimal Dikurangin dulu Kalau airan nanti bisa berhenti Top Kalian Amazing Tapi Untuk Meningkatkan konsentrasi Tadi yang seperti aku bilang Coba kalian cari lagu-lagu Atau musik Yang Temponya itu Mirip sama Detak jantung kalian Detak jantung kalian tuh Berapa sih Detiknya Dalam Per menit Biasanya tuh 80-100 Beat Per menit Jadi Kalian bisa cari Di google Kalian google aja Lagu Indonesia Yang memiliki Tempo 80-100 BPM Nah nanti keluar tuh Semua lagunya Tinggal dicari lagu Yang kalian suka aja Karena Tadi kan ada yang nanya Contoh lagunya tuh Yang mana ya dok Sebenernya Aku kembaliin lagi Ke selera masing-masing Lagu dengan tempo Seperti itu banyak Tapi kan Jenrenya beda-beda Jadi kalo misalkan Kalian mau denger Lagu dengan tempo 80-100 Tapi Pop Boleh 80-100 BPM Tapi dangdut Boleh Jadi Lebih ke temponya aja Jenrenya Aku balikin lagi Ke kalian By the way Ini kayaknya Aku dengerin musik Mental bisa jadi Iron Man deh Itu maksudnya mentalnya Bener Karena apa Menurut penelitian Musik itu juga Mempengaruhi Salah satu Bagian Otak kita yang Berhubungan sama Persepsi Atau cara pandang Jadi disaat kita dengerin lagu yang tepat Musik itu bisa membuat kita Jauh lebih merasa Powerful Bisa merasa Wih I can do it nih Gue pasti bisa nembak cewek ini Dan pasti gak Gak mungkin ditolak Meskipun Belum tentu kenyataannya Seperti itu Tapi setidaknya Semangatnya itu ada gitu Jadi Musik memang Sangat magis sih Di dunia aku Karena dia bisa ngebuat orang Melakukan hal-hal yang Apa ya Motivasi gitu Kayak misalkan aku sedih Aku dengerin musik Yang rasanya tuh Berbicara sama aku Kayak Apa ya Tentu lagu yang memotivasi Itu kayak Jangan Cintai Aku Apa Adanya Gitu kan Jadi kayak Tapi itu bukan Memotivasi ya Memotivasi orang yang Mencintai aku Supaya lebih BM Itu namanya Jadi coba deh Kalian share lagu-lagu Yang menurut Kalian Memotivasi Atau lagu-lagu Yang malah bikin Membuat kalian Makin Sedih Oh lagu-lagu Apa ya Kayaknya yang lagi Aku sering banget Dengar di Sosial media tuh Ada ini ya Tutur batinku Tak pernah salah Iya gak sih Itu Yura Terus lagunya Lagunya Tulus tuh Juga bagus Oh ini yang motivasi banget Yang selama Satu bulan terakhir Aku dengerin tuh yang Tuanya Sekali Mudanya Sekali Hiduplah Kini Apa gitu Pokoknya Mohon gue dicari Lagu yang sangat Memotivasi kalian Lagu yang bikin sedih Sesekali aja Gak apa-apa Tapi lagu yang motivasi Aku sarankan Didengarkan di pagi hari Karena sekali lagi Emang ada penelitiannya Di saat kalian dengerin lagu Yang bisa Memotivasi kalian Di pagi hari Di saat kalian bangun Itu setidaknya Kurang lebih Mempengaruhi Beberapa persen Ke bagaimana Kalian menjalani Hari kalian gitu Jadi kalau kalian Mendengarkan lagu Yang memperlambat Pembangunan Pembangunan diri kalian Ya mungkin kalian Akan terpengaruh Dan jadi loyo Jadi Saran berikutnya adalah Dengarkan lagu yang tepat Di waktu yang tepat Karena kalian mungkin Akan membutuhkan itu Kalau lagi galau Enggak kena mental Gimana dok Kalau lagi galau Biar enggak kena mental Gimana dok Oke Kalau kita kaitkan Dengan musik Aku pribadi adalah Tipe orang yang selalu Menyambut kegalauan Karena galau itu Adalah bagian dari Menjadi manusia ya Sobat Langit Musik Jadi Aku semuanya berbasis penelitian Karena aku Dipaksa untuk belajar Dan melihat jurnal Selama tujuh tahun Jadi aku akan bilang Bahwa menurut Salah satu penelitian Yang dilakukan oleh Asosiasi Psikologi Di Setauku itu Di Amerika Dia mengatakan bahwa Rasa sedih itu Enggak boleh Di Apa namanya Di Denialin gitu Kalian harus melihat Rasa sedih itu Langsung ke matanya Jadi di saat kalian Mencoba melupakan Malah Sedihnya nanti Malah makin Lebih parah lagi Dibanding kalian Lagi galau Terus kalian coba Merasakan galaunya Saat itu juga Nah Side efeknya Atau efek sampingnya Lebih sedikit Dibanding kalian Tunda-tunda Rasa sedihnya Jadi kalau misalkan Kalian galau Hari ini Nanti pas istirahat Atau pas makan siang Monggo galauin aja Daripada ditunda Minggu depan Galaunya takutnya Sudah menumpuk Gitu Jadi Rasa galau Biar gak kena mental Itu Jangan ditunda Galaunya Dirasain aja Tapi jangan berangsur-angsur Dan jangan kelamaan Karena Konsep dari Merasakan rasa sedih Itu supaya Tidak tertumpuk Sedihnya Dan Kalau emang kalian Mau maksimal sedihnya Seperti yang aku bilang tadi Coba dengerin Lagu-lagu sedih Seperti Benar atau Salah Kini Tidak ada Berarti Biarkanlah Terus apa ya Lirik-lirik berikutnya Gitu Atau Pedih nyatanya Yang tak terjawab Mampu Mampu Menghapuskan Ku yang Dikira Tegar Sedih banget lah Lagu-lagu dengan Lirik-lirik Menyayat ini Jadi kalau kalian galau Udah dengerin aja Lagu tergalau Yang kalian tau Sedih lah Yang paling sedih Sedunia Terus abis itu udah deh Kelar Karena Ya tadi Aku sih sebenernya Mencoba Menyampaikan info Berbasis penelitian aja Dan Secara pribadi Aku merasakan kok Kalau aku sedih Terus Bahkan Misalkan Aku lagi ada di taksi Terus aku galau banget Ya yaudah Aku agak Apa namanya Belokin kepala sedikit ke kiri Supaya tidak terlihat Dari kaca spion Bapak Supir taksinya Terus dengerin lagu Terus Kadang-kadang suka nangis Jadi kayak Aku merasa itu Lagi ada di dalam Video klip Lagi naik mobil Ngelihat Gedung-gedung Jadi kalau sedih Biar gak kena mental Jangan ditumpuk ya Siapa tadi Itu yang nanya Oh Si itu Kalau Arsia tadi Udah dijawab ya Ya ampun Ini dengerin dokter Andir aja Udah enak banget Ah Masa sih Mau request lagu galau apa Aku nyanyiin 20 detik Jadi Kalau misalkan Kalian Misalnya Lagi sedih Atau lagi senang Seperti yang aku bilang tadi Di pagi hari Itu sangat dipengaruhi Sama musik yang didengarkan Jadi kalau misalkan Kalian mau semangat Dengerinlah lagu yang Menyemangati kalian Karena di pagi hari Memang Ya banyak kan yang Rutinitasnya harus kita jalanin Makanya bisa disupport Sama musik juga Gitu Oh iya Tadi kan aku janji Mau ngasih tau Sobat langit musik Tentang Kepribadian Yang Berbasis Jenre Nah Disini Menurut Sebuah situs Yang memang Menjadi platform Untuk informasi kesehatan Dan dilakukan Beberapa penelitian Ternyata Kita mau kasih tau dulu nih Jenre pop Ternyata orangnya Disini Extrovert Disini ada yang suka lagu pop Dengan Jenis lagu-lagu pop Katanya Kalian itu Personality nya Outgoing Suka bersosialisasi Jujur Dan Apa adanya Jadi Oh ini Although pop music lovers Were hardworking Oh ternyata pecinta musik pop Juga Pekerja keras Wuhu Siapa disini yang suka musik pop Pekerja keras kah kalian Atau tidak Tapi Ternyata katanya Yang suka musik pop Tidak lebih kreatif Dari Yang suka dengerin lagu rap Atau hip hop Wow Aku tidak tau Ternyata Tapi Tenang ya Ini kan adalah penelitian Yang tidak menentukan Diri kalian sepenuhnya Jadi ini adalah penelitian Yang Diambil dari beberapa Sample orang kan Jadi tenang aja Kalau misalkan kalian dibilang Tidak lebih kreatif Daripada yang suka Jenre Sebelah Gak apa-apa Karena Kreatif itu bisa dipicu kok Bisa dengan Jalan-jalan Datang ke museum Dengerin lagu Dan sebagainya Nah Yang suka lagu rap Dan hip hop Ini ternyata Dibilang galak Katanya Jadi suka rap Mama hip hop Katanya dibilang galak Galak Dan juga jujur Terhadap hal-hal yang Baik Ataupun buruk Maksudnya dia tuh Jujur banget kali ya Mau misalkan Kamu tuh Lagi nyebelin Dia ngomong Kalau kamu lagi baik Dia ngomong Gitu Terus Yang suka Lagu rap dan hip hop itu Lebih outgoing Oh oke Lebih outgoing Ya Aku gak begitu suka rap dan hip hop sih Aku anaknya pop tadi Kalau dengerin lagu country Masuk gak ya ke sini Gak ada country sih di Indonesia Tapi siapa tau ada yang suka Dengan lagu country Yang kayak Lagu-lagu cowboy gitu Biasanya Dikatakan Bentar nih Kita klik dulu Nah Hard working juga Outgoing Konservatif Sering Menjadi pemerhati Ternyata katanya Suka country music itu Rentan patah hati Jangan deh Kalau gitu Jangan suka deh Kalau suka rock dan heavy metal Coba kita lihat ya Ternyata Rock dan heavy metal itu Wow Aku kaget nih Jadi Pecinta lagu rock dan heavy metal itu Punya Diteliti ternyata Punya kecenderungan Menutupi sisinya yang Lembut Dan gentle Jadi kalau ternyata Ada teman kalian Yang suka banget Rock dan heavy metal Coba kalian kulik-kulik Dan kalian gali-gali Jangan-jangan dia itu Hatinya hello kitty gitu Karena disini katanya Yang suka rock dan heavy metal Sering dikorelasikan Dengan ketidakmampuan Memberitahukan Sisi lembutnya Sehingga dia Menuangkannya di lagu Rock dan heavy metal Oh oke Wah Aku dapet gift lagi Dapet bunga Sama surat cinta Oh thank you Eh tunggu nih Oh udah Udah ngantri nih Pertanyaan nih Bentar ya Kayak Kak Nyewe Oh Kak Nyewe sih ya Kayaknya bener-bener Kemarin nonton Blackpink gak kak? Enggak sih Aku nontonnya kemarin Terus siapa ya Aku nonton Shalon 7 sama Raisa Hidup Indo Pride Nah ini pecinta musik indie Katanya dianggap introvert Atau suka menyendiri Sangat intelektual dan kreatif Tapi tidak terlalu hardworking Atau tidak terlalu pekerja keras Ya semua sebenernya ada plus minusnya ya teman-teman Jadi tenang aja Ini adalah berbeda-beda Tapi tetap satu Ya kan itu Indonesia say Nah abis itu berikutnya Yang suka lagu dance Yang suka lagu dance music Pada dasarnya dikatakan Orang yang sangat outgoing Dan people person Alias sangat gampang bersosialisasi Dan Mau Terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru Di luar pengalaman yang sudah Iya rasakan sebelumnya Yang suka dance music disini Siapa angkat tangan? Jeduk-jeduk ya berarti dance music tuh ya Terus classical Klasik musik itu Berhubungan sama Jadi orang yang suka musik klasik itu Dihubungkan dengan Sisinya yang lebih introvert Terus kreatif Terus Apa tuh? Oh Tidak terlalu suka banyak bicara Tapi observatif Itu orang yang suka musik klasik Dan yang suka jazz, blues, dan soul Ini aku agak suka nih Suka banget sih sebenernya blues R&B sebenernya Itu tuh extrovert Suka Apa namanya Oh High self-esteem Alias confidence Dan percaya diri Terus Punya kecenderungan lebih kreatif Lebih intelligence Dan Lebih Tenang 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 tuh Maksudnya disini Ini aku rangkumin aja Dia tuh lebih tenang Karena dia percaya sama dirinya sendiri Dia confidence Dia tau apa yang dia lakukan Gitu Jadi si jazz, blues, and soul tuh Punya Kualitas yang Cukup mengagetkan ya Ternyata semua genre lagu tuh Aku gak expect Punya kecenderungan personality Yang berdasarkan penelitian tuh Agak-agak mengagetkan Kayak misalkan tadi yang punya Kesukaan lagu rock dan heavy metal Ternyata dia Ada bagian-bagian dari orang-orang Yang menyukai lagu tersebut Karena ingin menutupi sisi Lembutnya Gitu loh Ternyata kan kita udah kayak takut duluan ya Kalau orang yang udah Wow metal banget gitu Misalkan dia udah Udah pake baju hitam-hitam Dan segala macem Eh ternyata pas ngobrol Dia ngasih tau tentang Pengalaman sakit hatinya Oh ternyata Kamu menutupi Rasa sakit hati Dalam lagu heavy metal Gak apa-apa Nanti kita ngobrol ya Nah itulah dari Beberapa penelitian genre-genre Tapi katanya Kata penelitinya Penelitian itu Pengen dia tambahin lagi Jumlah orang yang diteliti Pengennya Sekitar berapa Berapa ya Mau diteliti ya Biar makin valid ya Mungkin lebih dari 100 ribu orang yang Yang harus ikut penelitiannya Tapi kurang lebih Yang ditemukan Seperti ini Gitu Aku suka musik metal Sambil dangdutan tuh Katanya ada yang suka Musik metal Sambil dangdutan Bisa sih Semuanya kan ada Semuanya akan menjadi koplo Pada waktunya Ya kan Jangan salah Gue bisa loh Cengkok dangdut Lagu apa ya pak Cukup sekali Ngering Maksa Gue gak bisa Gue gak bisa Gitu teman-teman Jadi sebenernya Untuk musik Dan Kesehatan mental Dan juga kepribadian Banyak banget korelasinya Banyak banget juga Manfaatnya Terus Kalian jangan terpaku Kayak misalkan Ih Kamu suka lagu ini ya Yaudah deh Aku gak suka sama kamu Karena kamu suka sama Ini gitu Jangan Jangan jadi menutup Tali silaturahmi Hanya karena Orang tersebut Gak suka lagu apa Meskipun Aku mau kasih tau Cerita pribadi Aku gak tau ini egois Atau enggak Jadi waktu itu Aku pernah Dideketin orang Terus Ada sebuah momen Dimana Aku Itu harusnya Momen yang sejuk Kayak momen yang damai Tiba-tiba dia Nyetel sebuah lagu Yang Gak cocok banget Sama momentum itu Momentum itu tuh Adalah Lagi jalan Muter-muterin Jakarta Muterin ke Monas gitu Sambil liat-liat Yang udah agak sepi Kita melihat Apa namanya Lampu-lampu Harusnya lagu yang Meneduhkan hati Terus tiba-tiba Dia ngeluarin lagu yang Aku gak ekspek Dan Terus tiba-tiba Aku ilfeel Kayak Ih Ini orang gak tau banget sih Cara ngebaca momen Nah itu aku sebenernya Aku mau berkaca ke diri sendiri Kayak Ini kayaknya gue terlalu Perfeksionis deh Kan namanya orang Selera musik beda-beda ya Tapi ya Selain Emang Gak masuk Waktu itu Genrenya kita Ya emang gak jodoh aja Toh ampe sekarang juga gak ketemu lagi Jadi Mungkin Pemilihan jodoh juga ditentukan oleh Selera musik Pasangan kalian Karena katanya Personality tuh Bisa banget diliat Dari playlist seseorang Jadi kalo misalkan Kalian mau Kenal sama orang Biasanya nih Aku nih Salah satu trikku adalah Eh pinjem dong Gak pinjem handphone ya Cukup lancang aku sekali Kalo misalkan baru ketemu Langsung pinjem hp Lebih ke kayak Eh sini dong Mau mainin lagu Gitu Misalkan lagi pergi bareng Aku yang biasanya Milih lagu Nah nanti disitu ketauan tuh Lagu apa aja yang Sama Seleranya Terus yaudah deh Langsung ketauan Personalitynya banyak beririsan Atau Enggak Nah aku tuh biasanya Kalo denger sama orang Saling mengkurasinya Lewat lagu Itu egois gak sih Teman-teman Karena aku anaknya Dengerin lagu banget Kapanpun dimanapun Jadi Kalo dia gak bisa jadi Teman hidup yang Menikmati musik Bersamaku Kayaknya Nanti dulu deh Ada gak sih Teman-teman yang Melihat dan menilai Personality orang tuh Dari playlistnya Terus ada gak sih Pengalaman Sobat langit musik Yang Suka sama orang Karena Dia ngedengerin Sebuah lagu Yang kalian anggap Ih Ini keren banget Orang ini dengerin lagu Ini Percaya deh Gue yakin banget ya Pasti di salah satu Salah satu Sobat langit musik Asti Pasti Pasti Ada yang Ter Patil Sama seseorang Karena dia Misalkan abis nge-post Sesuatu di Instastory Sebuah lagu yang Rasanya Ih ini kan lagu Jarang didengar Ini kan lagu Jarang yang tau Ini kan lagu Kesukaan gue banget Jadi Pasti ada Irisan Dari mendengarkan lagu Yang membuat kalian Lebih tertarik Atau malah jadi Lebih Tidak tertarik Contohnya seperti Aku yang Malah jadi ilfil Karena Diperdengarkan lagu-lagu Yang tidak Meneduhkan hatiku Karena aku tuh Hatinya sebenarnya sangat lembut Tapi Volume bicaranya aja Agak kenceng Gitu Ih aku dapet Hadiah bunga lagi Dari Adiar Thank you Ini Bunga-bunga ini Aku kasih lagu dulu kali ya Bunga Terakhir Ku Persembahkan Kepada Yang terindah Itu buat Adiar ya Makasih kiriman bunganya Jadi disini 100% sehat Tapi karena di langit musik Dan karena aku juga yang membawakan Di selipannya Pasti aku akan Selip-selipin musik-musik Dan juga Potongan-potongan lagu Dan bahkan Aku akan memberikan Mungkin Secuil-cuil Lagu yang akan aku ciptakan sendiri Untuk Merangkum Setiap segmen By the way Teman-teman Kalau misalkan Masih ada yang Mau cerita Tentang Tadi yang aku bilang Ada gak sih lagu Atau musik Yang membuat kalian itu Suka sama seseorang Ilfeel sama seseorang Atau mengingatkan kalian Sebuah momen Momen-momen Yang sedih Ataupun senang Coba di-share Bisa share disini Bisa juga Kalian share juga Ke platform Langit musik Atau tag kemanapun Kalian pengen Kasih tau cerita kalian Tag langit musik Kasih tau Tag foto Kasih tau Foto orangnya Kasih liat Yang seluruh dunia Musik Apa Yang mempengaruhi Perasaan apa Di kehidupan kalian Aku pengen tau Terus Kalau misalkan Kalian ada Rekomendasi Atau saran nih Kira-kira Minggu depan Kita tuh Enaknya bahas Tentang kesehatan Tentang apa ya Kira-kira Apakah Ngebahas Ada ide gak Disini Yang di dalam ruangan Ada pertanyaan gak Apakah tidur Kurang dari Apakah tidur itu Mempengaruhi Keproduktifan Atau Bagaimana cara menurunkan Berat badan Tanpa terlalu memikirkan Makanan yang dimakan Atau Apa ya Banyak banget Atau Karena kita sudah Mau menjelang Bulan puasa ya Kita juga bisa tahu Ya bisa sih Ngebahas tentang Nutrisi kayak Sarapan Atau Saur Apa sih dok Yang ngebuat kita Kenyang lebih lama Tapi lebih Bernutrisi Gitu Terus Idealnya tuh Saur pake apa sih Kita bisa bahas Itu juga sih Tapi Mau dong Masukkan juga dari Sobat Langit Musik Kalau misalkan Ada sesuatu Yang pengen Dibahas Gitu Monggo Tinggal ditaruh Disini Terus Kasih tau Kita Dan kita bakal Pertimbangkan Untuk bisa jadi topik Di minggu depan Yeay Aku dapet gift lagi Dapet bunga Surah cinta Dan hati-hati Hati-hati di jalan Tuh lagunya gimana Gimana sih Lagu hati-hati di jalan tuh Hah Lupa lagi gue Gue pokoknya Kalau setiap dapet Komentar apapun Gue pengen Apa namanya Merespon dengan lagu Tau kan Lagu hati-hati di jalan kan Oh ini nih Kukira Kita akan bersama Nah gue tau nih Topik berikutnya nih Gimana caranya Supaya tidak gampang Lupa Iya kan Gimana caranya Supaya ingatan Dan memori kita Tuh bagus Tau gak sih Salah satu triknya Sebenernya dengan dengerin lagu Jadi lagu itu Sayangnya Lagu sedih itu Lagu sedih nih Meningkatkan Bagian otak kita Yang Menyimpan memori Gitu Jadi memorinya tuh Ditingkatkan Kelistrikannya tuh Ditingkatkan Jadi lagu-lagu sedih ini Ternyata Memicu Bagian otak Yang Meningkatkan Kemampuan kita Terhadap Memori Gitu Jadi gak heran ya Kalau misalkan kita lagi sedih Dengar lagu sedih Mengingat semua segala yang sedih Buanjir bandang Sampai Sembab matanya Gitu Jadi Kurang lebih Itulah fungsi Dan manfaat Dari mendengarkan Musik Dan Aku pribadi Pengen Cerita juga Sebelum Aku Pamit Aku pengen cerita Bahwa Musik itu tuh Selalu Membawakan aku Apa ya Keajaiban Cie gitu Jadi pokoknya Intinya Di saat Kapanpun Aku membutuhkan Tanda kutip Pelarian Aku selalu Jujur Larinya ke musik Karena Apa ya Aku bukan Tipe orang yang Mengumbar Kesedihanku Dalam Sosial media Misalkan Aku lagi sedih Ntar aku takutnya Dikira kode ya kan Udah paling aman Itu emang Nge-post lagu Bener gak Ya kan Nge-post lagu tuh adalah Kode paling simple Tapi yang akan Yang sadar Itu pasti akan Ih Ini gara-gara gue gak bales Whatsappnya seharian Ya dia jadi Memberikan gue lagu yang Usai disini Atau Lagu Separuh aku Atau apa Jadi musik tuh Banyak banget Manfaatnya selain buat Kode Kodein Siapapun Musik juga bisa Ngebantu kalian Ngerasa lebih happy Musik juga bisa Ngebantu kalian Meningkatkan Banyak hal baik Tadi ya Bisa jadi lebih fokus Bisa jadi meningkatkan Kognitif Bisa juga berguna Untuk ibu yang lagi Hamil Dikasih denger musik Klasik Bisa juga Ngebuat kita Lebih Ya tadi Fokus pake lagu yang 80-100 beat per menit Itu selalu aku lakukan loh Teman-teman Jadi pas aku mau ujian Jadi dokter Aku itu Belajar dari Jam 7 pagi Berhentinya itu Jam 8 malam Istirahat 2 jam Jam 10 Belajar lagi Sampai jam 3 pagi Tidur lagi Jam 7 bangun lagi Dan itu Aku sendirian Terus kayak Di sela-sela itu Aku cuman Berlari ke Musik gitu Karena pada saat itu Nggak bisa kemana-mana Kalau kemana-mana ya Jadinya gue nggak belajar Ntar gue nggak lulus Nggak jadi dokter Jadi Ternyata musik membantu aku Dalam proses Meraih Banyak hal juga Dan kalau kita simpulkan Disini Pilihlah Musik yang tepat Di waktu yang tepat Karena musik bisa ngebantu kalian Jadi lebih happy Tapi musik juga bisa ngebantu kalian Jadi lebih sedih Jadi di pagi hari Dengerin lagu yang happy Kalau malam hari Pengen Memeluk rasa sedih Karena kan tadi ada yang nanya Gimana kah Kalau galau Biar nggak kena mental Dirasakan Galaunya Say Jangan dibuang Jadi Dipeluk Rasa galau Itu Dinikmati dulu Terus Besoknya kelar kok Jadi karena itu Sejujurnya pengalaman pribadi Banyak orang ya Dan juga Based on penelitian juga Mengatakan bahwa Kalau ada Mengalami sebuah perasaan Perasaannya Jangan di Kesampingkan Dirasakan Sambil melakukan hal-hal Ataupun kewajiban Gitu kan Banyak dari kita yang kalau sedih Aduh ntar deh Sedihnya pas pulang kantor aja Gitu Karena gue Lagi harus ngerjain Dan banyak deadline nih Tapi emang sih penting Tapi boleh lah Sedih sedikit Pake Dengerin lagu Tapi ya kerjaan harus tetep jalan Gitu Jadi Jangan biarkan sedihnya menumpuk Obatilah dengan lagu-lagu yang Bikin kalian happy Terus Apa lagi ya Sebenernya Pada dasarnya sih Aku Mau menyarankan Bahwa Temen-temen yang Belum punya hobi Dengerin musik Belum punya hobi Mendengarkan lagu Coba deh Kalian Rasakan Karena banyak loh Ada berapa Bukan temen ya Aku pernah ketemu Sebenernya sodaraku sendiri Dia tuh bisa Gak punya Satu platform yang Streaming lagu Gitu Aku sampe bingung Kayak Eh lo kalo lagi Ngapa-ngapain tuh Sambil Gak denger Gak sambil denger musik Gitu Kayak aku tuh sampe bingung Kok Bisa-bisanya Orang-orang ini Gak sambil mendengarkan Musik Untuk melakukan Kesehariannya Gitu Jadi Coba deh Aku pengen menyarankan Untuk Sobat Langit Musik Tapi harusnya sih Siapapun yang Ada Disini Dan udah mengenal Langit Musik Udah pasti Sangat berteman Dengan musik Ya kan Tapi Bisa Memaksimalkan musik Lebih Lebih Bermanfaat lagi Dengan tadi aku bilang Dengerin musik Yang menyemangati Di pagi hari Kalo emang Mau makin sedih Dengerin Yang Apa namanya Sedih banget Silahkan Tapi Kalo misalkan Mau Jadi lebih semangat Dengerin lagu Yang nadanya Bikin kamu semangat Atau Bisa juga Yang liriknya Bikin semangat Jadi Musik itu Gak cuma nada Tapi dia juga bisa Bermain di lirik Jadi gak mesti Ternyata gak semua lagu Yang pelan itu Liriknya tuh Sedih Jadi kalian bisa Mengambil dari dua Dua aspek Bisa liat liriknya Bisa liat nadanya Gitu Nah kalo misalkan Temen-temen Mau Ngasih rekomendasi Kayak aku bilang tadi Mau ada pertanyaan Tentang sebuah topik Yang dirasa Perlu dibahas Di minggu depan Di share aja Supaya kita bisa Tampung Wah aku dapet hati lagi Thank you Java Mojo Dan juga dari Nanda Dapet surat cinta Ih kalo misalkan Kayaknya ini mah Aku kasih hadiah Lagu aja kali ya Ya kan Kita rangkum Dengan lagu Aku selalu Ini adalah tantangan Yang bener-bener Nyebelin Karena aku merantang Diriku sendiri Dengan membuat lagu Di setiap Abis Membahas Sebuah topik Karena kita ngebahas Tentang lagu Dan musik Ada yang bisa bantu Aku membuat Sepotong lagu Gak bisa Oke Gimana ya Oke Jangan Jangan judgmental ya Temen-temen ya Jangan menilai aku ya Cintailah aku apa adanya Oke Jadi Kita rangkum Dengan sebuah lirik Dengarkanlah Lagu Yang Buat kamu Bahagia Dengarkanlah Lagu Yang Buat Kamu Termotivasi Tepuk tangan dong Ya Allah Malu banget gue Itu nada apa sih Jadi Aduh Ya episode 1 ya Tenang Ini akan berkembang Dan menjadi lebih baik lagi Dalam penciptaan lagu Karena saya akan menantang Diri saya untuk Selain menjadi dokter Juga menjadi Songwriter and composer Ya kan Amin Tolong di aminkan semuanya Amin Jadi Thank you banget Yang udah Stay disini Bareng-bareng Ngedengerin Dan Ngobrol-ngobrol Sama aku Dan ngebahas Tentang musik Terus ngebahas Tentang Banyak banget hal Udah nanya-nanya Ke aku Semuanya Aku Mau say thank you Karena kalian udah Berada disini Bareng-bareng sama aku Dan untuk yang ngasih Aku gift Bunga Suara cinta Hati Wah Ternyata Pas sudah mau keluar Tetap ada yang memberikan gift Aku dikasih balon Ini kalau di dunia nyata Ya aku mungkin Aku happy banget nih Aku dapet Satu, dua, tiga bunga Dua surat cinta Dua hati Dan dua balon Mau masuki Mau dibawanya Ya bingung ya kan Tapi gak apa-apa Inilah Cara kita Memberikan hadiah Sekarang Dan aku happy banget Tapi kalau mau ngasih Hadiah bunga Beneran juga boleh kok Dikirim ke sini ya Boleh kan Jadi kalau misalkan Kalian mau kasih gift Aku thank you banget Pun gift disini juga Aku seneng banget Oh ini ditambah lagi nih Aku dikasih Crown Makasih banyak ya teman-teman Untuk antusiasmenya Dalam pembahasan Tentang musik Bagaimana musik Mempengaruhi kepribadian Kesehatan mental Aku seneng banget juga Bisa ngebahas Dan berdiskusi ini Semua sama teman-teman Ngejawabin pertanyaan Dan Kalau misalkan kalian Sekali lagi Ada topik yang pengen Kalian bahas Di minggu depan Yang berhubungan Sama kesehatan Atau misalkan Kalian punya pertanyaan Spesifik Bisa dikasih tau Dimana Teman-teman Di chatnya ya Iya kan Bisa di infoin Di chat Dan mungkin Kalau misalkan Emang udah keburu Ya kelewatan Mungkin bisa lewat DM Apa lewat mana Hayo 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 Bisa Pokoknya Bisa DM ke langit musik Bisa juga tag Tadi yang aku bilang Mention di komen Biar kita bisa lihat Komennya tinggal bilang Kak untuk minggu depan Bahas di 100% sehat Tuh ini dong Bahas di 100% sehat Topiknya yang ini Yang ini Yang ini Gak apa-apa Kita semua akan menampung Itu semua Supaya Bisa kita pertimbangkan Oke Jadi Kurang lebih seperti itu Semoga kalian terhibur Dan mendapatkan ilmu baru Dari aku Jadi Aku juga Gak sabar membagikan Banyak banget informasi Dan Apapun yang berhubungan Sama kesehatan Dan banyak banget loh Sebenernya di dunia kesehatan Ataupun yang Gak selalu Apa ya Kayak musik sama kesehatan Itu kan Gak kepikiran gitu kan Kayak misalkan Ih kok musik bisa disambungin Sama kesehatan sih Tentu bisa Jadi makanya Coba kalian Bisa Aku tampung Semua nih Misalkan ada pertanyaan Tentang Apakah bersedih Terlalu lama Mempengaruhi Kita menjadi lebih Ansietas Apakah Depresi berat itu begini Karena Kenapa aku Dari kemarin Ngebahas kesehatan mental Karena setiap kali ketemu orang Banyak yang Gak sadar bahwa Mereka Mentali sudah terpengaruh Karena misalkan Lelah Atau capek Nah ini sebelum aku tutup Aku mau bilang dulu Bentuk dari Kesedihan Depresi Ataupun apa Tuh kadang-kadang Gak ketaker Atau gak Gak keradar Contohnya adalah Kalian jadi males pergi Dari rumah Kalian jadi males bersosialisasi Kalian jadi males Mengerjakan sesuatu Banyak hal-hal kecil Yang kalian anggap Oh ini cuman rasa bete Padahal kalau itu sudah berlangsung Lebih dari dua minggu Nah itu bisa kalian Pikir-pikir lagi tuh Apakah aku harus konsultasi Ke Penasehat kesehatan Atau ke dokter Atau ke ahlinya Gitu kurang lebih Jadi salah satu obatnya adalah Dengan kesedihan yang berangsur itu Adalah musik Jadi tadi aku udah bilang Makanya musik itu berpengaruh Sangat besar sekali Ke Kesehatan mental Dan juga ke pribadian kita Dan juga persepsi kita Sehari-hari Nah Sekali lagi Aku mau say thank you Buat teman-teman sekalian Sobat Langit Musik Thank you so much Untuk ada disini Kita bakalan ketemu lagi Di 100% 100% sehat Di minggu depan Dan topik-topiknya Kita tungguin juga sama-sama Jadi Sampai jumpa Di 100% sehat Yang berikutnya Bersama dengan Dokter Andira Utami Dan Semoga semua Selalu bahagia Dan sehat selalu Dan juga Semoga selalu menemukan Lagu-lagunya Untuk menemani Hari-harinya Setiap hari Aku Dokter Andira Utami Mau izin pamit Dari 100% sehat Supaya kita bisa Ketemu lagi next week Jangan lupa ya Setiap Jam 11 Sampai jam 12 Di hari Selasa See you guys Bye-bye Bye